Intro Hidup Basuki Cahaha Purnama kini seperti dirundung kebahagiaan bertubi-tubi, bagaimana tidak? Setelah menikahi Puput Nas Titi Devi, ia mendapat banyak kabar bahagia, alih-alih karirnya berakhir. Setelah bebas dari penjara, pria yang akrab di Sapa Ahok ini justru dipercaya menjadi komisaris utama Pertamina, tak hanya itu. Kini mantan suami Veronica Tan ini juga tengah menikmati perannya kembali sebagai ayah dari seorang bayi. Ya, Januari tahun 2020 lalu, Ahok dan Puput baru saja dikaruniai seorang putra tampan yang diberi nama Yosafat. Meski kini tengah dihujani kebahagiaan bertubi-tubi, paranormal kondang Bayu justru melihat hal yang berbeda. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah video singkat yang dibagikan di Instagram pribadinya pada tanggal 30 Januari tahun 2019 lalu. Kala itu, Bayu menerawang soal pernikahan politikus 53 tahun itu dengan Puput Nas Titi Devi, mengejutkan. Sang paranormal kejawen memperingatkan pasangan ini bakal diterpa banyak hantaman dan cobaan jika memutuskan menikah kalau menurut saya, sudah banyak hantaman di kanan-kiri, sudah banyak terpaan sana-sini, ujar Bayu, meski begitu. Bayu menyebut Ahok merupakan sosok yang kuat sehingga ia akan sanggup menghadapinya, tapi kan saya bilang seorang BTP punya prinsip, punya sikap, dan karena karakter yang susah untuk digoyangkan, sambungnya, sayangnya. Bayu justru mempertanyakan sikap tersebut di diri Puput Nas Titi Devi, bukan tanpa alasan. Menurut Bayu, Puput yang berusia 31 tahun lebih muda belum memiliki pengalaman sebanyak sang suami, tinggal bagaimana beribda Puput Nas Titi Devi, kuat menghadapi cobaan. Karena Ahok sama beribda, pengalaman jelas menang Ahok. Lanjutnya, Bayu pun berharap, jika memang keduanya saling mencintai, ia ingin agar pernikahan itu nantinya dipertahankan. Terlebih lagi, pernikahan bukanlah sesuatu yang berjalan hanya dalam satu atau dua hari saja, melainkan selama bertahun-tahun, dengan berbagai masalah yang ada. Harapan saya kalau memang cinta ia pertahankan saja. Namanya kekuatan dan hantaman itu bagi mereka yang lagi jatuh cinta, dijalani, tapi kita ngomong, nikah itu kan nggak cuma satu hari, dua hari, bisa dijalani bertahun-tahun, pungkasnya. Good to today, jadi bagaimana menurut Anda? Bersambung... 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 Bersambung...